Ya jadi ROG 2 ini, ROG PON 2 ini gue bakal coba buat upgrade nih dari Android 9 bawaannya ke Android 11 Oh iya alasan gue pengen upgrade ini karena gue pengen coba buat fitur dari Armory Creednya Terus juga disini karena disini Skuritnya udah loas banget ya dari jaman 2019 gue pengen update aja Apalagi ya mungkin ada beberapa fitur-fitur yang gak ada di Android 9 ini baru ada di Android 11 sih Karena Android 11 juga udah lumayan enak tapi jangan sampai kalian tuh update ke Android 12 atau Android 13 Itu asli gak enak banget ya gue udah nyoba di Poco X3 Pro semua HP itu pasti down semua performanya Dan juga fitur dari Bepass Charging apakah bener di ROG PON 2 ini ada? Nanti gue bakal bukiin aja lah Nah disini masih Android 9 sayangnya disini gak ada update OTA secara langsung ke Android 11 Karena disini yang pernah gue bilang konten sebelumnya Kalau ini tuh versi Tencent game dimana harusnya untuk firmware-nya ini harus pake yang versi CN Nah anehnya itu ini HP tuh udah diubah atau di convert ke versi WW atau World Wide alias Global Sebenernya bukan hanya untuk ROG 2 ini aja Untuk HP-HP Asus rata-rata itu kayak gitu cuy Terus dulu juga sempet Asus PhonePad 7, Zenfone 4, Zenfone 5, Zenfone 6 itu dulu juga kayak gitu Oke langsung aja disini kalian masukin ke website rog.asus.com-nya Terus ya kalian ketikin aja yaitu ROG 2 Android 11 gitu Untuk Android 10 gitu Nah terus masuk ke dalam BIOS N firmware-nya ini Firmware kan ya? Bener kan ya? Gue ngomong tuh bener gak sih? Gak tau lah kalian komen aja di bawah Nanti gue biasanya tuh bakal dibacotin jok kalo gue salah ngomong itu Nah terus disini tuh ada versi yang terbaru paling atas ya Versi 18 Nah ini versi 18 itu versi Android 11 ya Ini saya segini dan kalian tinggal download aja cuy Nah setelah didownload nanti bakal masuk ke dalam menu download Kopiin aja ya ke luar folder alias internal storage Langsung aja ini copy dan tungguinnya sampe prosesnya selesai Oke langsung aja disini gue bakal coba buat restart dulu ya Sistem update file detected gila langsung cuy Oke langsung aja gue bakal cat ya Oke disini ada select update package-nya Langsung aja gue okein update system file led Oke tadi ternyata gagal karena kita belum ganti country-nya cuy Jadi jangan lupa kalian download dulu ya aplikasi Route Explorer Ini ada websitenya kalian cek aja Lalu kalian tinggal buka aja aplikasinya dan juga jangan lupa untuk grand rootnya terlebih dahulu ya Nah terus disini ganti mountnya ini jadi RO sampai disini tertulis RW ya Read White Terus kalian tinggal back aja sampai ke folder root ya Ini folder root Nah terus kalian tinggal scroll kebawah ini vendor Terus disini ada factory Scroll kebawah disini ada country Tinggal tahan aja Terus pilih open with text editor Nah ini CN Ya karena ini masih CN Country-nya Kita ubah jadi WW Huruf besar semua Dan kayak gini setelah itu kalian tinggal save aja Nanti bakalan untuk backup-annya ada disini ya Country.bug Ini backup-annya Ini yang ori-nya Yang nanti bakal dibaca Nah setelah itu Kalian tinggal restart aja Oke udah masuk kayak gini Nah nanti bakalan muncul kayak gini kan Sistem update file detected Oke langsung aja disini gue bakal update ya Let's go Semoga gak ada yang error Hmm oke disini udah bisa Sistem update Jadi kita bakal tunggu sampai prosesnya selesai Kalaupun nanti bootloop atau error rusak untuk sistemnya Tenang aja Karena kita udah UBL Kayak di video kemarin cuy Jadi UBL itu tuh sekalian nyawa gitu Jadi oprek itu sebenernya gak ada yang rugi sih Garansi tetap masih ada Kita bisa root Bisa akses aplikasi yang dibutuhin root gitu Jadi semua itu serba simple Kalau misalkan HP kalian tuh di oprek cuy Sistem update suks full Please restart your device Oke sip Kayaknya ini berhasil ya Karena boot animationnya cukup lama ya Lagi proses Jadi kita tungguin aja sampai selesai Oke Udah masuk ke dalam home screen Tadi kayaknya gak gini deh tampilannya Kita lihat dulu Kita lihat dulu di settingan ya Ini kayaknya Oke udah berubah Sistem update Sukses full Oh my god Ternyata kekuatan google try and error tuh emang the best Disini untuk sistemnya kita lihat guys ya Ini udah Android 11 by the way Setelah itu rootnya apakah ilang? Karena sebelumnya itu gue udah root Oke ilang ya Tadi kan udah UBL Kita tinggal pasang rootnya aja Ya gitulah Gimana caranya buat upgrade Ti ROG ini cuy Semua ROG caranya begitu sama aja Dari ROG pertama Sampai yang 6 sekarang Jadi ya segini aja untuk video kali ini ya Kalau misalkan Jangan like, share, dan subscribe See you next time And good bell